Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Duitres Krimsus, Polda, Jawa Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap penimbunan 279,45 ton pupuk subsidi yang dijual dengan harga pupuk non-subsidi di sembilan kota di Jawa Timur. Modus para tersangka dengan mengganti kemasan pupuk subsidi menjadi kemasan pupuk non-subsidi. Pengungkapan kasus sindikat pemalsuan pupuk ini disampaikan langsung oleh Kapolda, Jatin, Irjen, Pol, Niko, Akhinta. Polda, Jatin beserta Polres Jajaran mengamankan 21 tersangka dengan barang bukti pupuk bersubsidi 279,45 ton. Modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan menimbun dan memalsukan kemasan pupuk bersubsidi menjadi pupuk non-subsidi untuk kemudian dijual ke petani yang membutuhkan pupuk dengan harga tinggi. Setiap karung pupuk non-subsidi palsu dijual seharga Rp. 160.000 sampai Rp. 200.000. Tersangka berhasil mendapat keuntungan Rp. 45.000 hingga Rp. 85.000 untuk setiap karung 4 pupuk yang dipalsukan. Untuk mengelabungi petugas, pupuk subsidi ini dijual tersangka hingga ke Kalimantan. Aksi penimbunan dan pemalsuan pupuk bersubsidi ini dilakukan para tersangka di sembilan kota yang ada di Jawa Timur dengan total 17 laporan kasus. Akibat perbuatan para tersangka, kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari setengah Rp. 2.000. Para pelaku terancam hikuman kuatah di pecah. Tersangkanya ada 21 orang. Kemudian, barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak total 5.589 sak atau 279,45 ton. Yang ada ditampilkan di sebelah kiri kami ini itu ada 98,8 ton dan yang lain ada di jajaran kores-kores sebanyak 180,65 ton. Jadi, totalnya ada 279,45 ton. Kemudian, modus operandi yang dilakukan para tersangka yang pertama tersangka membeli pupuk yang bersubsidi kemudian mengganti bungkus saknya dengan pupuk non-subsidi. terima kasih. Terima kasih.